Program Studi Teknik Informatika Universitas Tekom Semarang Teknik Informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang penggunaan teknologi komputer secara optimal Untuk penanganan masalah transformasi data dan pengolahan data dengan proses logika yang sistematis dan benar Skill atau kompetensi yang didapat dari Program Studi Teknik Informatika ini adalah Pemrograman yang meliputi Pemrograman Web Pemrograman Berorientasi Objek Pemrograman Visual Pemrograman Mobile Pemrograman Mobile Jaringan dan Database yang meliputi Komunikasi data dan jaringan Administrator jaringan dan database Query dan database server Wide Area Network dan Wireless Close Computing atau Komputasi Awan Keamanan Jaringan Dan Data Warehouse Desain Grafis dan Presentasi Multimedia Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan Peluang Karir Software Developer berbasis Android, Web atau Visual Profesional Sistem Jaringan Profesional Sistem Jaringan meliputi Network Komputer Network Administrator Database Administrator Dan Data Analis Teknoprener dalam bidang digital atau startup Segera Daftar di Universitas Tekom Universitas Tekom Guliahnya Menyenangkan Selamat malam Untuk pertemuan ke 13 Mungkin untuk sebelumnya saya cek sound dulu ya Bawarannya gimana Pes sound dulu Pes soundnya Pes soundnya Untuk suaranya Apakah sudah cukup Terdengar Atau Terlalu Keras Atau terlalu Menggemar Coba 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 tes suaranya dulu Karena disini suara Kondisinya Agak hujan Jadi Mungkin Terdengar Agak Resik Ya Oke Oke Eh Sebelumnya Selamat Malam Semuanya Ini yang Sudah hadir Saya cek Sudah ada Wahyu Nur Asis ya Sudah ada Wahyu Nur Asis Kemudian Kemudian Ya baru satu ya Tapi mungkin saya pengen dengar dulu Ini suaranya bagaimana Karena tadi saya habis Mengan install ya Mengan install ya Mengan install sesuatu Ya Mengan install sesuatu Yang mungkin Ya Mungkin Mempengaruhi ya Mempengaruhi sedikit Mempengaruhi dari Suaranya ini Ya Coba Di tes dulu Suaranya apakah Dengar Ini sambil saya Cepson Dulu ya Di sini Kalau suaranya Ada yang Kurang Das Ya Ataupun mungkin Kurang Atau mungkin Terlalu Keras ya Sambil Nunggu ya Karena ada yang Yang hadir baru Berapa Baru Baru Dua ya Baru 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 Gimana ini suaranya Cukup Oke Cukup ya Ternyata suaranya sudah cukup Di sini Kalau di volumenya Dibesarkan Ya Sudah cukup Oke ya, disini sambil nunggu mungkin mulai saja ya, jadi nanti disini di pertemuan ini kita akan sama-sama belajar untuk bagaimana menambahkan komentar instruksi ya. Ini nanti disini ya, untuk bagian ini nanti capaiannya dan kompetensi akhir yang diharapkan ya, ini mahasiswa diharapkan mampu menambahkan komentar disini ya, dan instruksi pemprosesan. Kemudian di kompetensi akhir yang diharapkan, ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan ya, cara-cara menyisipkan kolom komentar. Ya setidaknya bisa mengetahui lah bagian mana yang berisi komentar ya, bentuk apa, buah komentar itu bagaimana, kemudian gimana Anda nanti bisa menempatkan komentar. Pengguna menggunakan instruksi pemprosesan, bentuk instruksi pemprosesannya juga ya, jadi disini nanti yang diminta ya. Oh betul, ini nih, ini belum-belum saya share ya, ya, ini, sorry, tadi belum saya share ya. Jadi disini ya, nanti disini, kemudian bentuk instruksi pemprosesannya, bagaimana Anda bisa menggunakan instruksi pemprosesan ya, dimana Anda bisa menempatkan instruksinya, nah, ini nanti di, kemudian bagian masukan, bagian si datanya ya, gimana bisa ditempatkan ya. Kemudian menambahkan komentar, ya, ini, jadi menambahkan komentar ini, instruksi pemprosesan dan bagian si data. Kita mulai dari bagaimana menambahkan komentar, ya, jadi menambahkan komentar, disini, ada tiga tipe ya, dalam, apa, xml ya, ini, dalam bahasa xml, ada tiga, yaitu nanti ada bagian komentar, ada instruksi pemprosesan, ya, kemudian ada bagian si datanya. Nah, jadi ketiga ini diharuskan dalam dokumen xml yang valid, supaya ini bisa bermanfaat. Jadi kalau ini tidak ditempatkan di xml yang valid, maka mereka itu tidak akan bermanfaat, gitu. Jadi harus ditempatkan di tempat yang bermanfaat, gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan komentar untuk dijadikan sebagai dokumen, ya, ini, yang lebih mudah dipahami, ya. Dan kita juga bisa menggunakan instruksi pemprosesan untuk mengubah cara suatu aplikasi dalam menangani atau menampilkan dokumen Anda. Jadi kita bisa menggunakan bagian si data untuk memasukkan hampir semua kombinasi karakter. Itu ya, jadi di dalam ini. Kemudian bagiannya adalah, ini adalah bagian, ini, menyisipkan komentar. Nah, jadi menyisipkan komentar. Ya, menyisipkan komentar di sini, ya. Jadi, seperti yang sudah dipelajari ya di sini, bahwa sasaran xml ini adalah dokumen xml harus terbaca oleh manusia dan jelas dimengerti. Jadi, harus, ini, dokumen ini, dalam tanda petik, ya, ini saya tekankan lagi di dalam garis. Jadi, dokumen xml itu harus terbaca oleh manusia dan tidak jelas dimengerti. Ya, jadi, walaupun prosesor xml ini umumnya mengabdekan, ya, komentar, ya. Jadi, di-abdekan, ya, kadang. Jadi, ini, kadang juga di-abdekan, ya. Tapi, umumnya, ya, komentar yang didepatkan dengan baik, ya, di sini, ini bisa bermakna, ya. Bermakna, dan bisa menambah keterbacaannya dan kejelasan dari dokumen xml tersebut, ya. Jadi, walaupun tidak di-akses, ya, di sini. Jadi, walaupun prosesor xml ini tidak menjalankan, ya, itu, ataupun di sini, dia mengabdekan, ya. Jadi, mengabdekan komentarnya. Tapi, ya, ini, komentar yang ditempatkan dengan baik, ya, dan bermakna, di sini. Di sini ada kata-kata ditempatkan dengan baik dan bermakna. Ini bisa menambah keterbacaannya dan kejelasan dari dokumen xml tersebut. Dan bisa menjadikan kode sumber program, ya, seperti C, ataupun basis basic, ya, di sini. Jadi, akan dengan mudah dipahami, ya, seperti itu. Jadi, itu. Kemudian, selanjutnya, bentuk sebuah komentar, kan. Contoh bentuk sebuah komentar. Jadi, komentar itu di dalam xml, dia diawali dengan karakter ini. Jadi, tanda lebih kecil, ya. Jadi, di sini ada tanda lebih kecil dan diakhiri dengan tanda lebih besar di sini. Jadi, kedua pembatas ini kita bisa mengetikkan di sini. Ya, mengetikkan sembarang karakter atau tanda, ya, kecuali di sini. Ada kecualinya. Tanda minus di sini, ya, atau tanda a persen dan tanda ini, lebih kecil, ya. Jadi, ini merupakan larangan yang tidak boleh dimasukkan dalam sebuah komentar. Ya, gitu. Jadi, larangan yang tidak boleh dimasukkan dalam sebuah komentar. Kemudian, contohnya, ini, contohnya yang legal, ya. Contoh sebuah komentar yang legal. Jadi, contoh komentar yang legal di sini. Di sini ada contohnya, ini. Jadi, contohnya di sini. Jadi, ini komentar yang legal. Ada tanda ini, penutup dan ini. Ya. Jadi, kalau ada tanda minus, di sini minus ganda, ya. Kecuali tanda minus ganda. Tapi, kalau minus satu, enggak, enggak bisa. Di sini ada minus ganda. Ya, di sini. Dan di sini adalah, apa namanya, komentarnya. Ini contoh komentar yang legal, ya. Kemudian, kita juga bisa memasukkan, ya, komentar-komentarnya itu ditempatkan pada beberapa tempat, ya. Jadi, penempatan. Penempatan dari sebuah komentarnya itu. Kita bisa menempatkan di dalam prolog dokumen. Jadi, di dalam prolog dokumen. Jadi, di dalam prolog dokumen, kita bisa input di sini. Contohnya yang di sini. Jadi, ini adalah prolognya. Nah, komentarnya ada di sini. Ini merupakan prolog dokumennya. Ini tiga ini, ini ada prolog dokumen. Kemudian, kalau yang ini adalah isi dokumennya. Ini isi dokumennya. Jadi, ini prolognya di sini. Jadi, kita bisa memasukkannya di dalam prolognya. Kemudian, kita bisa juga memasukkannya ke dalam isi elemen. Jadi, bisa dimasukkan di dalam isi sebuah elemennya. Jadi, di dalam dokumennya, di sini, jadi isi elemennya. Ya, dimasukkan di dalam sini. Ya, penempatannya di sini. Ya, ditempatkan di sini. Tapi, bisa juga ditempatkan di dalam ini. Nah, ini isi-isi elemen. Itu penempatannya bisa di akhir. Kemudian, ini ada penempatannya di bagian tengah. Ini, di bagian tengah. Ini, di sini. Boleh juga di sini, juga bisa. Ya, di sini juga boleh. Ya. Ini. Nah, ini. Jadi, di sini juga boleh ya. Kalau di depan maupun di akhir. Ini boleh. Tapi, tidak boleh di sini. Tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Nanti, ada contohnya yang penempatan yang secara ilegal. Nah, ini contohnya untuk penempatan yang secara ilegal. Ditempatkan di dalam markupnya. Jadi, ini tidak boleh. Jadi, di dalam markupnya ini tidak boleh. Jadi, ini dokumen mesinnya ini di sini. Jadi, ini dia ditempatkan di sini. Di dalam sini. Ini. 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 Ini mesinnya di sini ya. Saya menulisnya di sini. Jadi, di dalam markupnya ini. Ya, di sini. Yang tadi sudah pernah saya utarakan tadi di depan. Nah, ini. Tidak boleh di sini. Ini di sini tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Ataupun di depan sini juga tidak boleh. Ya, gitu. Nah, ini dia ditempatkannya di sini. Ya, di dalam sini. Ini pembuka di sini. Ini penutupnya di sini. Dan ini komentarnya ada di sini. Komentarnya ada di sini. Ini komentarnya. Nah, ini adalah pembuka sama penutupnya dari elemennya. Elemen dokumen. Nah, ini tidak boleh. Ilegal. Jadi, di sini ilegal. Penempatannya hal. Nah, kalau ilegal ini ya tidak bisa dijalankan ya. Tidak dijalankan. Kalau dibaca pun juga kita juga bingung. Nah, ini. Baca manusia juga bingung. Tapi kalau kita membaca ini. Ya, mungkin akan lebih jelas. Oh, ini di sini. Ini komentarnya. Tapi pada umumnya komentar ini ada di bagian akhir di sini ya. Kalau kita sering. Apa namanya. Membaca. 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 Sintas-sintas programming. Contohnya ini. Contohnya di sini ada ya. Tadi yang saya cobakan di sini adalah. Contohnya di sini. Contohnya di sini. Ini, tapi ini sedikit ya. Contohnya ya. Ini contohnya sedikit. Jadi di sini. Ini merupakan komentarnya. Komentarnya. Coba kalau misalkan. ke. Kemudian. Ya, mungkin. Ya, mungkin di sini coba saya cari. Di. Apa namanya. Di bagian sini ya. jadi kita bisa juga kalau perpus coba nah, ini disini jadi disini ada jadi ini yang warnanya hijau ini adalah komentarnya komentarnya, jadi kalau kita disini itu baca komentarnya itu mudah ya jadi ini copyrightnya tahun 2007-2008 oleh ini, Arya Lugra ada emailnya juga disini kemudian beberapa dimodifikasi dan file-nya oleh ini, alamat emailnya ada kemudian ada keterangannya disini this program is free software you can distribute it and are modified jadi kita bisa mendistribusikan dan memodifikasinya atau modelsnya tapi disini tidak ada garansinya tidak ada garansinya kalau misalkan ada hal-hal yang di luar kendali ini disini keterangannya kemudian disini ada bagian programnya, oh ini diisi key authentication kemudian ini diisi file-nya file-nya apa sysconfig-nya kemudian ini IP-based access limit-nya kemudian disini member parameternya accession-nya kemudian disini ada bagian default header info-nya disini mau diisi default header info-nya apa metadata-nya nah ini ini merupakan contoh-contoh dari komentarnya komentarnya jadi bisa untuk memberikan suatu keterangan bisa dipakai untuk memberikan suatu informasi bahwa ini di update kapan diberi isi keterangan oh ini sudah pernah di update tanggal sekian oh ini di update tanggal sekian oh ini kemarin diubah karena ini jadi ada keterangan-keterangan seperti itu yang bisa kita gunakan ya untuk memberi penanda keterangan tapi kalau yang ilegal seperti ini ya tidak bisa dijalankan mungkin juga malah error kemudian penggunaan instruksi pemrosesan menggunakan instruksi pemrosesan disini tujuan pemrosesan ini adalah memberikan informasi bahwa prosesor XML ini yang disalurkan prosesor XML ke aplikasinya jadi instruksinya itu bentuk instruksinya adalah ini target instruction dan target instruksinya dan target ini adalah nama dari aplikasinya dan untuk instruksi yang diberikan jadi sembarang nama ini diizinkan asalkan dia mengikat aturan-aturan dan aturannya harus ada huruf apa dengan huruf atau garis bawah ya kalau misalkan ada spasinya atau diikuti dengan tanpa sejumlah huruf ya dengan titik ya atau dash ya atau beberapa garis bawah juga kemudian bagaimana kita bisa menggunakan instruksi pemprosesannya ada dua hal disini ya jadi menggunakan instruksi pemprosesannya disini yang standar ya ini dia akan menggunakan IE untuk menangani dan menampilkan dokumen yang ada jadi contohnya adalah misalkan disini menggunakan internet explorer dia akan menggunakan tampilan sebuah setel set khusus sebagai contoh misalkan instruksi pemprosesan yang menyatakan dia menggunakan CSS ditempatkan di dalam inventory 01 CSS jadi nanti instruksinya mengikuti instruksi dari inventory CSS jadi inventory CSS dia nanti akan mengikuti misalkan ini ini yang inventory XML kemudian inventory CSS adalah ini maka nanti disini yang title yang title disini yang title ini berarti ini the adventure ini dan yang ini semuanya itu dia akan mengikuti aturan ini display-nya block margin-nya 12 size-nya adalah 25 dan font title-nya adalah italic mungkin tidak usah 25 ya 20 gitu karena ini tadi yang saya coba tadi 25 kebesaran selalu besar sekarang ini jadi ini disini adalah 20 font title-nya italic jadi kalau misalkan kita coba disini kode kemudian inventory SMX nah ini jadi ini ini yang title-nya disini title-nya ini title-nya yang di atasnya ini ya kemudian apa namanya title-nya italic ya disini italic ya kemudian author-nya block book author-nya book author-nya book ini author-nya author-nya semua book jadi seperti ini ya penggunaannya untuk CSS-nya tapi padahal kalau misalkan kita panggil untuk inventory SML-nya ya ini jadi nanti disini yang yang author yang book kemudian yang ini yang italic tapi ukurannya 20 sementara yang lainnya adalah default ya ya aturannya dia kena aturan default ya disini ada pending-nya ya author pending ya disini ada book author-nya book author-nya ini mark ini mark main kemudian wall white batman ya kemudian mask pending-nya ya disini nah biasa ya ukurannya nanti biasa disini ya seperti ini ya apa tampilannya kalau kita menggunakan penggunaannya untuk apa namanya instruksinya jadi instruksinya ditulis 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 sini ya sel setnya kemudian kita juga bisa menuliskan skripnya itu di dalam dokumennya ya jadi misalkan disini menuliskan skripnya contohnya disini menyisipkan instruksi pemrosesan ke dalam buah dokumen yang menyatakan bahwa skrip ini detailnya ditampilkan ini myscript detail 2 jadi bisa juga disini myscript detail 2 nanti contohnya disini ada nah ini contohnya jadi skripnya disini ini kalau yang tadi adalah CSS disini untuk di dalam prolognya bisa atau bisa juga ditaruh di tengah mana kemudian untuk skripnya disini ini skripnya disini ada tempatkan disini ini adalah komentar disini ada kemudian komentar disini juga ada ini komentar 1 1 ini nomor 2 komentar ada 2 kemudian di bawah sini juga ada lagi komentar di penempatan komentarnya bisa lebih dari satu bahkan mungkin setiap baris bisa juga diberi komentar karena mungkin memang perlu supaya mudah dibaca programnya kalau begini kan mudah dibaca oh ini berarti ini artinya ini untuk ini pemprosesan instruksi dengan elemen konten kemudian yang disini adalah following the document element disini ada script kategori book style formal disini nanti untuk kategori disini dia book style nya adalah formal kategori ini kategori gimana kategori tidak ada ya style kalau book style ya berarti ini book style nya book style nya ini nanti disini adalah book style nya adalah formal jadi dia menjalankan script ini nanti jadi kategori sama book style adalah formal kalau yang ini script untuk upper upper size ya ini bisa bisa seperti itu jadi bisa menjalankan script nya ini ini nanti bisa dilihat di file nya contohnya mungkin di apa di dalam file nya coba kalau di dalam file nya jadi ini di file nya ini ada kode mungkin disini ada mungkin tampilkan disini aja nanti biar tampilnya bisa disitu ya coba yang penentori ini supaya dan gak disini jadi dia menampilkan itu nanti ini masih ini aplikasi ini pump value 1 pump value 2 jadi ini untuk command process instruction with space dia akan menjalankan kalau misalkan ini dijalankan ini pump 1 berarti ini value nya 1 dan pump 2 value nya adalah 2 coba kita jalankan nama nama value nya adalah ini part coba kita jalankan disini oke nah ini efeknya apa jadi jalannya ini tampilannya seperti ini dia dia diinstruksikan disitu ada menjalankan script nya ini dia berhenti di mana tune yang atasnya adalah 7 penul ya 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 5 6 7 8 ya nah efeknya ini dimana ini yang belum tau ini karena ini saya menggunakan contoh-contoh yang ada kemudian yang lainnya ya misalkan yang lainnya apa ini ya penggunaan yang Reven kalau yang Reven disini ada CSS nya ya dan ini ada yang tadi ya anda lebih apa anda tanda tadi dia menggunakan rasa aski disini sumber aski dia tidak bisa ditulis langsung ya jadi itu kemudian ya contohnya contohnya untuk pemrosesan yang penempatannya secara ilegal ini contohnya pemrosesan yang ditempatkan secara ilegal jadi ditempatkan secara ilegal disini dia contohnya adalah nah dia ditempatkan secara ilegal jadi tidak bisa ditempatkan disini ditempatkan disini tidak boleh dia tidak akan jalan jadi contoh disini ini keterangannya following the element content and ilegal processing instruction jadi mestinya disini elemennya disini ada books ini pembukanya disini penutup disini tapi disini disisipi oleh apa namanya instruksi pemrosesan ya walaupun ini ini hampir sama seperti kalau kita menyisipkan ini apa namanya komentar sama penempatannya sama seperti menyisipkan komentar jadi tidak boleh kembarangan seperti ini itu ya kemudian bagian selanjutnya adalah bagian si data dimasukkan si data jadi kita bisa tidak bisa ya langsung menyisipkan karakter ini ataupun appersend di dalam karakter pada isi elemen jadi jadi harus disimbulkan disimbulkan dengan ini contohnya tadi disini disimbulkan contohnya adalah yang revenue yang nama file ini adalah revenue 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 ini kalau saya panggil saya jalankan disini dia akan menampilkan yang bukan tanda itu nah disini jadi disini dia adalah menampilkan simbol apa garis jadi disini bagian ini tadi mana nah ini jadi disini ada garis dia disimbulkan dengan ini kemudian ini juga door ini disimbulkan dengan ini jadi kita tidak bisa membuat tanda strip-strip itu tidak bisa ini juga sama yang di tengah juga sama dia menggunakan tanda dan dia menggunakan simbol asa aslinya ini kebetulan sama semua ya 8212 8212 8212 ya ya penggunaannya jadi dia menggunakan karakternya cara cara mengatasi keterbatasan ini adalah dia menggunakan sebuah acuan karakter kalau ini kan tanda ini tanda lebih besar ya besar lebih kecil kemudian apersen ya ini menggunakan simbol ini bahasa asli ya dan jika Anda ingin menyisipkan karakter ini lebih kecil dan apersen ini penggunaan acuan ini tidak menjadikan data yang sulit dibaca ini lebih mudah menambahkan teks yang berisi karakter ini apa yang dilarang ya dalam bagian si data nah jadi lebih mudah membaca ini daripada membaca ini ini kita juga membaca ini juga bingung ini opo harus menerjemahkan dulu atau harus menjalankan dulu di program di apa webnya baru tahu oh ini untuk menampilkan hal ini ini untuk menampilkan hal ini baru kita baru tahu tampilannya tapi selama kita tidak menjalankan ini kita tidak tahu jadi untuk manusia sendiri membacanya agak susah kita membacanya sendiri agak susah jadi kita tidak bisa membaca dengan dengan jelas membaca sendiri jadi harus dijalankan atau mungkin mencari kodonya ini ini kodok apa sih kayak misalkan bahasa inggris gitu ya ini ada istilah asing istilah asing ini apa maksudnya harus cari kampusnya ini juga harus cari ini artinya apa kemudian ini bentuk ya bentuk sebuah bagian si data bentuknya jadi si data itu bentuknya adalah di sini jadi dia bagian bagian si data ini diawali dengan karakter ini dan diawali dengan si data dan diakhiri dengan karakter ini tutup ini dan diantara kedua kelompok ini kita bisa mengetikan sembaran karakter termasuk tanda lebih besar dan ya kecuali tanda ini tanda si kurung ini sendiri karena ini menjadi ditafsirkan nanti sebagai akhir akhir dari sebuah bagian dari si data ini tidak boleh memasukkan ini nanti dianggapnya terakhir bagian yang akhir jadi semua karakter di dalam bagian si data ini dianggap sebagai bagian dari literal yang dari data elemen dan bukan sebagai markup yang jadi dia akan menampilkan jadi jika ini anda ingin memasukkan blok kode sumber atau markup sebagai suatu bagian dari sebuah data karakter ini elemen ini yang akan menampilkan dalam browser dan bisa juga menggunakan bagian dari si data contohnya ini penulisannya nah disini jadi contohnya disini jadi tanpa bagian si data prosesor ini akan menganggap bahwa HTML ini bisa kan sebagai elemen yang ada di dalam bagian dari karakter elemen section jadi disini jadi disini si data disini ada isinya adalah HTML nah ini nanti anda coba bisa coba ya kalau ini mau dicoba ya bisa ya kita coba ya kita buat baru disini nanti coba kita jalankan sekarang ini tidak bisa di copy paste jadi ini misalkan kita membuat ini misalkan A slot ini besar ini kurung tutup ya kemudian disini ada tulisan ini ya ini supaya bisa ini nanti ditulis ini the following ya is an sample of a very simple HTML finish nah kemudian disini baru masukkan komponen ini si datanya ini kemudian ini data kemudian kurung ini boleh ditulis disini langsung atau di bawahnya coba saya tulis di bawahnya tuliskan sesuai dengan itu ya HTML kemudian set ini kemudian title RTB R titik dan dan font nah ingat disini ada tanda Prozent ya nanti coba dia bisa enggak kemudian kurung tutup detail ya oh sorry, ini kurang ini kurang penutup ini kemudian setelah itu adalah penutup head kemudian bagian body ini kemudian disini ada page, p itu page ya page ini welcome to our home kemudian ini adalah p lagi turun tutup kemudian ini mulai tutup-tutup semua body tutup kemudian HTML sebetulnya penulisan penulisan seperti ini juga agak membingungkan dua turun tutup kemudian ini plus A seksion jadi mestinya ini penulisan ini juga sangat membingungkan karena disini penulisannya rata semua mestinya kalau bisa dibaca disini itu penulisannya seperti ini head ini ini title anak ini kemudian ini head disini ya kemudian body mungkin disini nyas disini body penutup disini kemudian disini kemudian ini penutup jadi seperti ini bisa juga atau kalau mau lagi ya ini menjorok disini ini menjorok nah misalnya dengan seperti ini agak lebih mudah bacanya ya nah sekarang kita simpan kita kasih nama misalkan si data ini data di titik XML kemudian kita simpan kita taruh di kita taruh di mana kita taruh di ini dulu aja nanti di copy ya karena kalau langsung saya taruh di sana kita mau kita taruh di materi ini oke sudah sekarang coba copy ya jadi saya pindahkan coba ya disini saya copy copy coba nanti hasilnya seperti apa saya taruh di kode yes ya kemudian kita coba disini jalankan ya coba ya di data titik XML nah jadi disini dia tidak dijalankan ya secara utuh ya mungkin ada ada kesalahan atau apa coba kita kita buka kita cek ya jadi disini coba mungkin ada kesalahan di data saya kira salahnya di mana oh disini kurang ini kurang tanda kurung tutup kurung ini nah kurung ini kemudian di kurung nah sekarang ini baru kita simpan sekarang kita refresh ini nah ya sehingga disini akan memunculkan murni perintah-perintah seperti ini perintah-perintah HTML kalau misalkan misalkan saya mau menampilkan perintah HTML ini di bagian mana ini si datanya disini datanya ada di seksion A ini kalau dijalankan jadi kalau kita langsung menuliskan langsung ini akan dianggap error tapi kalau dengan begini kita bisa menerangkan oh ini si data isinya apa ini loh menjelaskan HTML ini ini head HTML disini ada urutan isinya HTML headnya disini terangan seperti ini tapi kalau tanpa si data menampilkan ini tidak bisa jadi kita bisa menampilkan si data ini seperti ini tadi salah tadi muncul ini jadi disini ada following example of very simple HTML jadi ini menunjukkan adalah ini si data tentang contoh dari HTML yang sangat cederhana seperti ini itu ya ya sebetulnya disini ada ini juga ini tanpa kita masukkan ini otomatis muncul ya disini XML versionnya disini tadi disini kita tidak masukkan saya tidak memasukkan disini tapi disitu langsung muncul tapi mau dimasukkan atau tidak itu juga opsional biasanya kalau disini kan kita masukkan XML version 1.0 1.0 tapi disini tidak saya masukkan dan dijalankan dia langsung otomatis menyebutkan karena ini mungkin karena terhubung ke internet ya kalau tidak terhubung ke internet mungkin ini tidak ada munculnya jadi seperti ini tampilan dari si data jadi menampilkan apa adanya ini nanti menampilkan apa adanya ini akan ditampilkan apa adanya kemudian dimana kita bisa menempatkan bagian si data jadi kita bisa menempatkan bagian si data itu dimana jadi nampilkan secara legal jadi kita bisa menempatkan seperti ini jadi disini ada si data juga di data disini Oklahoma disini nanti akan menampilkan ini lengkap ya si datanya artinya apa disini ini karena disini ada simbol ini appersen jadi dia akan menampilkan disini Oklahoma 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 di data Oklahoma kalau ini mau ditulis ya bisa coba ya apa namanya ketik kanan ya saya buat lagi misalkan ini ini tidak perlu ditulis langsung ini tulis saja disini ya musikal turun tutup kemudian bisa juga kita tag ya little page ya kemudian kita tag lagi misalkan dan tanda true ini ini tanda ini di data ya kemudian ini tab lagi ini tab terimperan Oklahoma rumah ya seru kemudian kurung tutup kemudian coba ini tabelannya nanti apanya baik ini pokers and hammer hammer stain ya kemudian disini adalah tutupnya dua dan tutur kemudian disini adalah ini kurang tutupnya panas kok buka kemudian disini bawahnya ada pop ya kita kasih tanda kemudian bawahnya disini adalah komentarnya mentarnya ini order element gear di elemen-elemen yang lainnya nanti bisa masukkan disini kemudian penutupnya penutupnya adalah loading taruh sini penutupnya harus dikasih nah ya kemudian dari sini coba kita simpan ya kita kasih nama disini adalah apa ini di data dua gitu saja di data data dua oke ya kemudian kita copy data dua ini kita copy ke localhost localhost ya kita copy di localhost ya sekarang kita coba jalankan nah kita tambahkan di data dua nah penutupnya jadi muncul seperti ini jadi dia akan menampilkan persis seperti ini jadi datanya yang dimunculkan adalah ini nanti komentarnya komentarnya tapi sebetulnya kalau ini dijalankan yang benar ini tidak akan muncul ya terangani tidak muncul karena ini sml ini kan data jadi yang muncul hanya ini saja nanti muncul hanya ini Oklahoma by rounders and hammerstein seperti itu itu ini totalnya totalnya total fix oke itu ya jadi itu bagian ini kalau mau ditampilkan berarti ini akan muncul utuh jadi dia akan menampilkan utuh kemudian ini adalah contoh yang ilegal data ilegal jadi contoh data yang ilegal yang pertama tidak dalam isi sebuah elemen disini data yang ilegal dia dia ada di dalam tidak dalam sebuah isi elemen yang kedua isi sebuah elemen dokumen namun juga dalam markup tag awal jadi ada dua yang pertama dia si data ini disini ditampilkan di dalam ini apa namanya prolog bukan di dalam isi ditampilkan terus yang kedua dia masuk di dalam sebuah elemen di dalam elemennya di elemennya masuk di dalam sini padahal si datanya adalah disini dia tidak bisa di dalam ini ilegal di dalam sini tidak boleh harus di dalam sini disini misalkan disini harus ini mungkin bisa tapi kalau disini tidak bisa atau di dalam bawahnya ini boleh ini boleh ini juga sama ilegal ini ilegal ada dua yang pertama tidak di dalam isi sebuah elemen jadi ini tidak di dalam sebuah elemen tapi dia ada di dalam prolog kemudian yang kedua di dalam isi sebuah elemen dokumen namun juga di dalam makap tek awal ini yang kedua ini di dalam isi sebuah dokumen tapi dia ada di dalam makap tek awal masuk di dalam makap tek awalnya ini tidak boleh dia ada dua itu ya yang terakhir adalah tugas 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 disini sebetulnya anda saya minta untuk mempraktekan listing yang dalam tetap ini, tapi tadi sudah saya praktekan ya, tidak apa-apa tadi yang kalau tadi saya sudah mempraktekan anda tinggal menyalin aja tadi sebetulnya listingnya tadi listingnya tadi tinggal menyalin aja dan ini tugas ini juga merupakan dari empat yang tugas yang kalau misalkan salah satu dari empat bagian tugas yang anda pilih karena total tugasnya ada empat belas empat belas, anda cukup pilih empat saja anda pilih empat belas ini dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan tujuh kemudian pertemuan sepuluh sampai dengan pertemuan ke enam belas ya, disini di empat belas ini adalah dari sini sama dengan ada tujuh ini sama dengan ada tujuh anda pilih dan anda cukup mengumpulkan empat saja silahkan pilih boleh yang pertemuan hari ini listing yang sudah saya coba tadi tapi tidak akan saya share ya anda menetik sendiri nanti ya anda coba sendiri listingnya tadi dicoba jalan kemudian di capture capture-nya yang nanti dikirim capture-nya hasilnya jadi ini misalkan kayak gini misalkan seperti ini kemudian nanti scriptnya di mana scriptnya gini misalkan ini scriptnya ini scriptnya gini nanti cara mengumpulkannya gini nah ini seperti ini nah kemudian anda capture boleh ditampilkan capture gini boleh sendiri-sendiri tidak apa-apa tapi lebih baik gini capture seperti ini ini nanti saya sudah tahu oh ini menetikannya oh ini dijalankan di browsernya ya gitu yang lain juga sama kalau anda pilih yang program tapi kalau yang anda pilih makalah sesuaikan dengan format itu ketentuannya ya ketentuannya sih tidak neko-neko ya cuma minimal 10 lembar gitu mungkin ada yang ditanyakan belum saya mengakhiri belum saya akhiri pertemuan ini ya kemudian untuk saya umumkan juga ya untuk minggu depan ya minggu depan itu kan tanggal 15 ya sepertinya kan sudah masuk ke bulan kuasa ya nah nanti minggu depan itu maksudnya jam 7 kan anda ada ibadah ya tapi nanti saya akan tetap onlinenya jam 7 ya nanti anda mau mengikutinya setelah ibadah dan apa ya jadi anda memutar pulang tuh absensinya juga masih sampai dengan jam 12 malam ya sampai jam 12 malam sehingga misalkan anda ini selesai ini yang ketinggalan pun anda masih bisa melihat aja tapi saya yakin kalau misalkan anda muter nonton yang apa videonya gitu paling cuma di skip-skip gitu ya oh ini di next 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 oke gitu ya nah gitu mungkin hanya diambil bagian-bagian pentingnya aja oh ini yang penting penting ini tau ini ya gitu jadi saya berikan kesempatan anda tidak harus mengikutinya besok jam 7 gak apa-apa tapi saya akan tetap online seperti biasa mungkin jam 7 jam 7 kurang 24 saya tetap akan online siapapun yang hadir tapi nanti anda bagi anda yang tetap mau melaksanakan ibadah tarawih silahkan nanti anda mau puter ulang setelah ibadah tarawih juga tidak apa-apa ini saya memberikan kebebasan anda silahkan anda biar sama-sama enaknya atau juga kita fleksibel ya karena kita sudah online ada rekamannya jadi anda tonton rekamannya setelah selesainya setengah sembilan ya setengah sembilan tontonlah setengah jam gitu ya itu kemudian absen atau sampai dengan jam 12 malam ya gitu memang kalau yang kelas sore memang agak bingung ya jalan satu-satunya ya gitu jadi nanti tetap saya tetap online jam 7 lagi yang lainnya kalau tidak mengikuti secara online nanti bisa diputar diputar tapi dengan catatan jangan lebih dari jam 12 malam lebih dari jam 12 malam anda bisa mutar videonya ya tapi anda tidak bisa absen karena absensinya ditutup jam 23 59 jadi 12 lebih 1 detik pun anda sudah tidak bisa absen jadi kalau anda mau tetap mengikuti ini ya sensinya sebelum jam 12 malam artinya kalau anda mau melihat live-nya ini ya atau misalkan males capek ya nongol dulu sebentar absen nanti mutarnya besok itu bisa juga disiasati itu bisa juga ya gitu oke mungkin itu saja yang sekarang ini ya komponen absensi yang di tempat anda ini saya perhitungkan jadi ya kalau bisa ya presensinya itu tetap ada mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk minggu depan ya bagi yang menjalankan ibadah puasa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa oke ya terima kasih atas perhatiannya selamat malam sampai ketemu di pertemuan selanjutnya selamat selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.